Yo, halo teman-teman kembali lagi sama gue Rosho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan buat kalian mungkin yang baru mau download Atau bahkan baru mau jalanin Project Blast Strike Tapi kenapa gak bisa Dan kenapa kalian tuh Hanya mentok di layar login aja Sebenernya disini udah dijelaskan secara detail Teman-teman ya, kalau misalkan Project Blast Strike Ini mereka udah closing Untuk final beta testnya Nah untuk final close beta test ini Mereka tuh tutup pada tanggal 19 Juli Jam 16.00 UTC Plus 0 Kalau kita berarti kan UTC plus 7 kalau gak salah ya UTC sama GMT tuh kalau gak salah sama Jadi artinya kita tuh jam 23 Malam ya, jam 11 malam Dan itu juga dijelasin Teman-teman apa aja yang Bisa kita simpen Untuk masuk ke masa full release nya nanti Jadi semua reward itu Akan dihapus kecuali Dari Strike Pass ya Strike Pass ataupun Battle Pass Ataupun Royal Pass Nah namanya buat di Project Blast Strike Adalah Strike Pass Dan itu hadiahnya gak akan dihapus Jadi kalau kalian dapet Pas waktu final close beta kemarin Itu hadiahnya akan disimpen Untuk masa release nanti Jadi kalian udah punya skin-skin tuh nanti Kalau kalian sempat ngumpulin Strike Pass sebelumnya Dan semua progress teman-teman ya Level, weapon itu semua bakal Di reset Jadi dari 0 Kecuali Strike Pass itu Nah buat hadiah Strike Pass nya itu Itu akan mengikuti akun kalian Jadi akunnya Jangan sampai kalian ganti Jadi kalian pake akun Yang kalian mainkan Waktu pas lagi Final close beta test kemarin Dan hadiahnya itu akan Remain atau tersimpan Di akun yang sama Untuk bagian poin 4 nya Nah sebenernya Kalau kalian pengen cari informasi-informasi Kapan sih release nya? Kapan sih dibuka lagi server nya? Ini kalian bisa masuk Ke ini teman-teman ya Ke Discord Ataupun kalian bisa liat di Facebook Ataupun dari Akun-akun sosial media lainnya Dan juga mungkin dari Content Creator yang ngebahas Buat project Blast Strike ini Nah disini gue udah join Discord nya Teman-teman Dan kita akan coba liat Discord nya Nah di Discord ini Kalau kalian join pertama Kalian tuh ada Ini ada Ada notice Kalau misalkan kalian gak bisa liat Isi channel nya Dan jangan lupa juga Kalian tuh setting bahasa Teman-teman ya Setting bahasa disini nih Bahasanya apa aja Gue tuh pilih bahasa Indonesia Sama Bahasa Inggris Gitu Bahasa Inggris Dan Inggris Nah abis itu kalian bisa liat Di bagian announcement Ya announcement Nah di announcement ini Kalian bisa liat info-info Kapan dia rilisnya Kapan dia akan ada Ada event-event lain Di bagian announcement ini Nah tadi yang gue bacain itu Ada disini teman-teman ya Nih Test inheritance rules Dan juga test benefit Ini kan bisa liat infonya disini Jangan lupa ramein Ya bandera Indonesia Nih Wah 312 Kita hampir saingan sama Brazil India ada gak Oh India India ada juga Ini India ya Ini gak salah India bener Indonesia Wow Banyak yang main Project Bloodstrike ya Nah kalo misalkan terdapat info teman-teman ya Buat download Link dan lain-lain Kalian tuh bisa liat di bagian information Nih ada buat PC Android Dan buat iOS juga Dan ini ada social medianya Buat Facebook Dan Discord Yang sedang kalian liat sekarang Kalo pengen cari eventnya juga Kalian bisa liat ke bagian tab event Dan kalo misalkan pengen nanya-nanya Atau ada yang kalian tanyakan Kalian bisa liat ke frequently asked questions Nah disini ada tab forum juga teman-teman Lo bisa liat nih kira-kira Apa sih yang pengen kalian tanyain Atau apa aja yang orang tanyain gitu Yang pertama mungkin nih Prediksi buat global release Ini menarik banget Karena jawabannya ya 32 Juli dan lain-lain ya Ini menarik banget Jadi lo bisa baca-baca Isi-isi forum disini Dan ada juga yang menanyakan Mengenai zombie mode Atau zombie mode Kira-kira bakal ada zombie mode gak sih Buat di Project Blast Strike ini Jawabannya Gue pun gak tau ya Karena kalo kita liat ya Sejauh ini Pergembangan gamenya Ya adalah buat Multiplayer Dan terutama Battle Royale Pas ini ya Jadi mode utama dari si Project Blast Strike ini Dan itu dia teman-teman ya Kenapa kalian gak bisa login Project Blast Strike Kenapa kalian stuck di layar Lobby-nya Dan cuma bisa Ya ngeliat Wallpapernya aja Kayak yang tadi lo liat gitu kan Stuck di layar ini gitu kan Karena emang Ya itu teman-teman ya Buat Project Blast Strike sendiri Ini buat Final Cut Battle-nya udah kelar Dan kita mungkin harus menunggu Untuk masa full Release-nya Yang belum ada informasi Lebih lanjut Belum ada prediksi juga Yang menurut gue Cukup make sense Untuk Waktu rilisnya Project Blast Strike ini Tapi kalo menurut gue Secara prediksi Biasanya dari Arah Final Cutlass Beta Kemungkinan Mungkin sekitar Satu Dua Atau tiga bulan lagi lah Kalo misalkan emang Gak ada Something yang harus mereka Lebih Optimasi lagi gitu Gua rasa itu sih teman-teman Kalo misalkan kalian punya Satu Prediksi Estimasi Perilisan Project Blast Strike Mungkin kalian bisa tambahin Di kolom komen Dan mungkin itu aja video gue Teman-teman Thank you Dan sampai jumpa lagi